Misteri kematian Nasifa yang tewas dengan kondisi tak wajar sampai saat ini masih belum terungkap. Hal itu membuat kedua orang tuanya, Tommy dan Muskinah, selalu diriputi kegulisan dan tanda tanya apakah dalam peristiwa ini ada keseluruhan dari aparat kepolisian untuk mengungkap kasus itu. Hingga memasuki bulan kelima, aparat kepolisian Polres Batanghari belum berhasil mengungkap tabir siapa pelaku pembunuhan sadis yang menipu Nasifa korban pembunuhan yang tewas dalam kondisi tak wajar. Gadis berusia 20 tahun yang tercatat sebagai warga Desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Batanghari ini ditemukan tewas mengenaskan pada 27 Februari 2024 lalu. Jasadnya dibuang pelaku di kolom bekas galian Batu Bata Tanpa Busana di jalan kilometer 6 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi. Ayah korban yaitu Tommy merasa kasus pembunuhan yang menimpa anaknya ini seolah dibiarkan mengendap sehingga tak terugap. Ia menduga hal ini terjadi lantaran keluarganya tak memiliki kemampuan ekonomi yang mapan. Untuk itu Tommy berharap Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo, Kapolda Jambi hingga Kapolres Batanghari dapat dengan serius mengungkap kasus ini. Karena sampai saat ini ia dan istrinya muskina tak bisa melupakan sebuah hati yang telah jadi korban pembunuhan secara sadis. Saya berharap bahagia sempat kasusnya berlaku apa terungkap kasus ini. Karena kami selama hampir lima bulan, hampir sekarang belum juga terungkap. Jadi saya berharap kepada Pak Kapolda, Kapolri, Kapolri juga, Bapak Bupati. Saya mohon, saya berharap diungkap kasus ini. Karena kami masih tidak terlalu ingat dengan anak-anak kami. Dan juga masyarakat juga resah, macam mana, apakah kami ini orang macam ini orang susah. Pokoknya dibiarkan, dikasih itu macam ini baik kan. Semoga bantulah kami, karena kami sudah susah macam ini, menanggung beban. Sebelumnya, Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengakui, kalau petugas kepolisian tak mampu mengukap kasus pembunuhan nasiva, lantaran tidak menemukan adanya barang bukti dan saksi yang kuat untuk memberikan informasi yang jelas terkait pelaku pembunuhan nasiva. Ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, Pak, ya? 4 bulan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala kesulitan kita mengungkap kasus nasiva? Nah, kendala ini pertama, tidak ada saksi itu. Sampai sekarang itu pasti kita masih kelakuan penelidikan, sampai sekarang. Untuk dugaan sementara siapa pelakunya? Masih ada lah, cuman kan nggak mungkin lah. Hasil penelidikan kita langsung sampaikan ke umum, kan? Masih ada juga, nggak ada ya. Tantang itu tidak ada. Bukan nggak mungkin lah bisa disampaikan ke umum, kan? Berapa orang, Pak, kira-kira, Pak? Apanya? Sampai sekarang pun masih kita ini, nggak bisa kita sampaikan dulu, Pak. Belum mengungkap. Kalau besok bisa kita tanggap, kita tanggap. Kalau target, ya? Iya. Kalau kan kita nengap, 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 nengap. Artinya minimnya barang bukti tadi, Pak, ya? Dari Batang Hari Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.